Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat oke pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 5 SD Kulikulum Merdeka tepatnya halaman 22 bab 10 perkalian dan pembagian pecahan soal-soal yang kita akan bahas adalah persoalan kita mulai soal 1 persoalan 1 ini nomor 1 temukan perhitungan yang salah dan perbaiki sehingga menjadi benar nomor 1 kita jawab kita lihat nomor 1 ini perkalian lalu seharusnya ini 2 x 10 di atas, bukannya 2 di atas tapi 2 x 10, sekarang kita perbaiki 2 x 10 jadi ini harus sekali per 5 seperti ini seharusnya kemudian ini dibagi 5 1 dibagi 5 ini 10 2 sehingga tinggal 2 x 2 4 jadi hasilnya adalah 4 dan kedua kita perbaiki yang salah ini seharusnya di bawah adalah 8 x 4 jadi ini salah sekarang kita perbaiki di bawah kita tulis 8 x 4 di atas 7 sama dengan 8 x 4 32 nomor 2 ayo berhitung ini adalah perkalian di bagian atas dan di bawah adalah pembagian kita jawab mulai nomor 1 1 x 6 x 5 berarti karena perkalian di atas kita tulis 1 x 5 per 6 1 x 5 sama dengan 5 per 6 di bawah 2 5 x 8 kali 6 sama dengan 15 x 4 jadikan pecahan campuran 3 3 x 4 nomor 3 7 x 6 kali 12 sama dengan 7 x 12 per 6 sama dengan 14 jadi ini 6 ini bagi 6 1 ini 12 ini bagi 6 2 7 x 2 14 nomor 4 4 x 9 bagi 3 ini caranya 4 x 9 kali 3 sama dengan 4 x 27 nomor 5 12 x 13 bagi 4 4 x 4 sama dengan 12 x 13 x 4 sama dengan 3 x 13 jadi ini dibagi 4 3 ini bagi 4 1 sehingga tinggal 3 x 13 10 x 9 10 x 9 bagi 6 sama dengan 10 x 9 kali 6 sama dengan ini dibagi 2 3 kemudian 10 ini bagi 2 5 sehingga disini tertulis 5 9 x 3 27 nomor 3 terdapat pita yang panjangnya 7 x 10 meter pita ini akan dibagi sama panjang untuk 5 anak berapa meter panjang pita yang akan diterima setiap anak kita buat dulu kalimat matematikanya yaitu 7 x 10 bagi 5 lalu kita selesaikan sama dengan 7 x 10 kali 5 sama dengan 7 x 50 jadi kita kali ini dapat 50 jadi panjang pita diterima setiap anak adalah 7 x 50 meter nomor 4 sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 11 x 6 dan lebar 3 cm hitunglah luas persegi panjang persegi panjang luasnya rumusnya panjang kali lebar panjangnya kita ganti 11 x 6 lebarnya kita ganti 3 sehingga jadi 11 x 3 per 6 ini kita bagi 3 2 ini 1 berarti 11 x 2 11 x 2 kita bagi 2 5 x 2 jadi luas persegi panjang adalah 5 x 2 cm persegi itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati